Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Abu Iqbal Pada kesempatan kali ini Kita akan Meneruskan tutorial kita Tutorial PHP Sekarang pembahasan kita Tutorial dasar PHP Pada kesempatan ini kita akan mencoba Dan yang kedepannya Yaitu Create, Read, Update dan Delete Data dari PHP ke MySQL Pada kesempatan ini mungkin kita Tidak create dulu Mungkin kita dari yang read dulu Sebenarnya kita kemarin sudah Membahas sedikit tentang Sudah menampilkan data dari MySQL Cuma kemarin masih pada pertemuan sebelumnya Masih tampilannya belum bagus Baik, kita coba di Code kita Kita buka Visual Studio kita Dan kita juga buka browser kita Di sebelah kanan Ya Ini kita rename Di file kita Di file sebelumnya File latihan sebelumnya Kita save as menjadi misalnya Tabel Tiga Tidak Tidak Buka disini Tabel tiga Tidak 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 Ini masih Data yang lama Itu menampilkan Dua kolom Itu nama barang dan harga Harga barang Baik Kita akan Mendesain Tabel kita Dengan Apa Desain dari bootstrap Disini ada Di dalam dokumentasinya Di Getbootstrap.com Di dokumentasi Yang bootstrap 4.0 Dia ada Di menu Konten dan tabel Konten tabel Ya Nah disini ada beberapa contoh Dari Penerapan tabel Di Bootstrap Ini dari atas Kita lihat Ini ada beberapa contohnya Ya Ini contoh pertama Dan ini codingnya Ini contoh kedua Dan ini codingnya Yang membedakan cuma di Kelas sebenarnya ya Kelas Tabelnya Table Kalau yang ini Table saja Ada beberapa contoh yang lain Di bawahnya Ya Ada beberapa pilihan Opsi Baik itu di header nya Maupun di dalam Penggunaan datanya Baik Kita akan Modifikasi Kita akan copy Beberapa script ini Kita copykan Kedalam Script Yang sudah kita buat Di php sebelumnya Ya Jadi Sebelum kita lanjutkan Di sini Di sini harus kita Mengenal dulu Apa namanya Yang ada di dalam Tabel ini Nah Di dalam tabel Ini pertama kali Di atas ini adalah Head nya Kalau di dalam script nya Adalah ini Ya Kemudian Kalau seluruh Tabel nya Itu harus diawali Dengan tabel Yang ada di sini Dan ditutup di tabel Yang paling bawah Ya Kemudian Masing-masing row Masing-masing kolom Dan Baris nya Nah Ini Ada seperti ini Ini adalah Masing-masing baris Di sini Dan kemudian Masing-masing datanya Ada di sini Ya Pakai td Masing-masing datanya Di sini Baik Langsung kita coba Kita copykan Yang headernya dulu Dan tabelnya Mulai dari sini Dari sini Sampai di sini Kita copy Kita masukkan Ke dalam Tabel kita Tabel 3 Jadi kita letakkan Di Sini ya Sebelum file Sebelum file Kita Kita letakkan Di sini Script kita Nah Cuma di sini Kita akan Pasti akan Menemui Beberapa error Ya Seperti ini Tabel ini Menandakan Ini adalah error Karena di sini Adalah script PHP Tidak bisa langsung Dicampur dengan HTML Ini kan Ini script HTML Ya Tidak bisa langsung Ditulis Ditempelkan Dipaste Begitu saja Di Script PHP Ada beberapa cara Yang pertama Kita pisahkan saja Antara PHP Dan HTML Bagaimana memisahkannya Di sini ada sintak PSP di sini Jadi kita bisa menutupnya Di sini Ya Artinya Di antara dari tabel Sini sampai sini Ini adalah kita Menjadikannya Sebagai Script HTML biasa Ya ini kita buka kembali Atau kita Buka script PHP-nya Di sini Ya ini Ya ini artinya Antara tabel yang ini Dan ini Kita mau Membuatnya HTML biasa Bagaimana kalau ini Kita jadikan File script PHP saja Bisa nanti kita Di Langkah berikutnya Kita coba Ini satu dulu Nah Berikutnya adalah Di dalam tabel barang Kita memiliki Beberapa data Kita mau menampilkan Beberapa data Kita buka Navikat kita Ya kita buka Di lat MySQL Di tabel Barang Oke Di sini ada Nama Kemudian Ada Card ID Tapi di sini Belum ada Nama kategorinya Dan harga beli Oke Kita akan Sedikit modifikasi Query kita Di script Sebelumnya Karena ini baru Menampilkan Satu Tabel saja Sambil mengingat Pelajaran Sebelumnya Kita sudah Menerapkan Left join Dan inter join Pada perintah Query Oke Sekalian Kita mengingat Dan Sambil teman-teman Perhatikan Kita mau menampilkan Tabel B Berbintang B artinya Di sini ada Tabel barang Oke Seperti ini Kemudian Kita mau Inter join Dengan Tabel cut Kita singkat saja Dengan K On K Sama Dengan On K Dot Dot ID Sama Dengan B Dot ID Ya Kemudian Kita mau menampilkan Juga Nama Kategorinya Untuk menampilkannya Berarti K K Dot Nama S Nama Cut Ini Tidak usah pakai Wear dulu Oke Kita coba Refresh Di sini Apakah ada error Ya tidak ada error Coba di sini muncul Beberapa ya Oke Oke Nah Di sini kita memiliki Tiga kolom Kebetulan Di dalam tabel Judulnya ada Empat Jadi kita harus Perlu menghapus yang satu Ya Seperti ini Kemudian kita Sesuaikan Namanya Misalnya dengan Nama barang Kemudian Kolom berikutnya adalah Kategori Kemudian Berikutnya adalah Harga Seperti ini Refresh Ya Nama barang Kategori Dan harga Ya Keuntungannya Teman-teman Jadi karena kita Menggunakan Bootstrap Yang sudah Teknologi Apa namanya Sudah Tingkat sekarang Yang terbaru Jadi Dia sangat Responsif Ya Jadi Ketika kita Membuka dengan Lebar Dengan menggunakan Browser yang lebar Mereka akan Menyesuaikan Tampilannya Kalau kita Perkecil Misalnya Ya Seperti ini Ya Kita Perkecil Ya Disini Akan Mengikuti Ya Nah Ini kita Tarik Ya Seperti ini Jadi tampilannya Menyesuaikan Jadi antara Penggunaan browser Di Di laptop Atau Browser yang Di smartphone Itu tampilannya Akan bagus Dan tidak Berubah Terusak Atau menjadi jelek Baik Kemudian kita Akan menampilkan Data Di Sini Ya Perulangan Sudah terjadi Disini Tinggal kita Modifikasikan Sedikit Kita letakkan Data-data Ini ke dalam Bawah Tabel ini Baik Sebelumnya Adalah Kita akan Melihat dulu Dokumentasi Dari Bootstrap Ya Ya Itu dimulai Dari T-body Disini Kemudian Ini di dalam Perulangannya Oke Ini T-body Kita copy Dulu T-body Kita letakkan Disini Kemudian Yang TR Kita copy Jadi TR Buka Dan TR Tutup Dan TD Seluruhnya Nanti kita copy Seluruhnya Copy Kita pastikan Di Sini Nah Kembali Kita menemui Sebuah Error Ini scriptnya Dari scriptnya Warna scriptnya Nampak Kelihatan Warna putih Menandakan Dia ada Error Karena dia Dalam script PSP Untuk Tidak Membuatnya Error Seperti yang saya Bila tadi Bahwa Kita bisa Memodifikasi Antara HTML Dan PSP Caranya adalah Kita menambahkan ECO ECO Bisa Bisa tanda petik Bisa tanda petik 1 Bisa tanda petik 2 Ya Seperti ini ECO TR Ditutup dengan TR Kita tutup Dengan tanda petik 1 Disini Kemudian T-koma Baik Kemudian Bagaimana Untuk Menampilkan Kita coba dulu Ya Disini sudah ada Datanya Mark Auto Dan At MDO Wah Ini masih Hardcoded Artinya masih Script Bawaan dari HTML Yang kita copy Dari Bootstrap Nah Untuk menisipkan data Kita disini Ini mark Tinggal kita Hapus Kemudian kita Tanda petik Pemisah Ini penghubung Kita tuliskan Data PSP kita disini Oke Disini ada nama Kemudian Kita copy lagi Ya Seperti ini Tinggal disesuaikan Nama Kemudian Nama kategori Ada NM Di sini saya buat Kita copy Kita pastikan disini Dan satu lagi Harga beli Kita copy juga Seperti ini Kemudian yang ini Kayaknya sudah Tidak dipakai lagi Kita hapus Kita simpan Kemudian kita Refresh Ya Sudah Kelihatan bagus Data kita Ini nama Ini nama Caption dari Kolomnya Nama barang Kategori Dan harga Kemudian untuk Nama barangnya Sudah 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 keluar semua Roti boy Dan seterusnya Nama kategori Dan seterusnya Sudah kelihatan Harga Sudah kelihatan Seluruhnya Nah Di sini artinya Di pelajaran kita Kita sudah mengenal PHP Sudah kita Kombinasikan Antara PHP itu Dengan CSS Yang sudah Dibuat oleh Bootstrap Dan tampilannya Seperti yang Di depan ini Mudah sekali bukan Ya Mudah sekali Mudah-mudahan bisa diikuti Dan Semoga bermanfaat Di sini kita baru Read dulu Nanti kita akan teruskan Pelajaran kita Untuk Create Dan update Dan juga untuk Daylight Baik Demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh